Pemirsa pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2024. Sementara pada tahun 2022, angka kemiskinan ditargetkan kembali menjadi 8,5 hingga 9%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan perseusai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo pada Kamis 18 November di Istana Kepresidenan Jakarta. Airlangga menyampaikan Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada 2024. Sementara pada tahun 2022, angka kemiskinan ditargetkan kembali menjadi 8,5 sampai 9%. Menurut Airlangga, berdasarkan peta jalan strategis percepatan pengentasan kemiskinan, pada tahun ini pemerintah fokus menjalankan program pengentasan kemiskinan ekstrim. Di 35 kabupaten kota di 7 provinsi, dan masing-masing 5 kabupaten kota di setiap provinsi. Pada 2022, pemerintah memprioritaskan pada 212 kabupaten kota dengan target tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 3 hingga 3,5%. Di arahan Bapak Presiden terkait dengan agenda kemiskinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrim di tahun 2024 itu targetnya adalah 0%. Dan kemiskinan di tahun 2022 kembali menjadi 8,5 sampai 9%. Kemudian untuk tahun ini difokuskan pada 35 kabupaten kota di 7 provinsi dan masing-masing 5 kabupaten. Erlangga menambahkan, pada 2023 hingga 2024 pengentasan kemiskinan ekstrim diperluas di 514 kabupaten kota prioritas dengan target tingkat kemiskinan ekstrimnya sebesar 2,3 sampai 3%. Sementara pada 2024, pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim menjadi 0%. Untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim, pemerintah akan kembali menyalurkan tambahan bantuan langsung tunai desa sebesar 300 ribu rupiah selama 3 bulan dengan jumlah sasaran sebanyak 694 keluarga penerima manfaat. Terima kasih telah menonton!